14 tahun yang lalu ayah saya beli rumah dan ayah hasil rokok, dikelan rokok. Baru sekarang saya tahu atau kami tahu bahwa rokok itu haram. Bagaimana status rumah tersebut? Apa yang harus kami lakukan? Kalau itu rumah murni dibeli dari itu, maka tebus saja. Misal dulu-dulu 14 tahun yang lalu ayah kita beli dengan 100 juta. Kita bayar 100 juta itu. Tebus gitu. Dengan cara kita sodakakan kepada fakir miskin, insya Allah rumah itu jadi halal buat kita. Walaupun sekarang lakunya 1 miliar, 2 miliar, harga belinya ayah dulu berapa? Itu solusi terdekat. Bisa terjadi perbedaan tentang pilkada, apakah sebaiknya coblos atau tidak. Tidak ada hubungannya sama tema nih. Kalau sekarang keadaannya tidak bisa tidak coblos. Kalau sekarang, harus coblos ini. Karena pilihannya muslim atau kafir kan? Tidak bisa kita, tidak ada opsi. Dan kalau ada muslim sama muslim, dua-duanya misalnya baik, kita pilih yang terbaik. Kalau dua-duanya buruk, jangan pilih. Tapi ini sekarang muslim sama kafir, tidak ada solusi. Harus milih ini. Dan ini sudah ditanyakan kepada Syekh Suleiman Rahili kemarin pada saat kami ada acara daurah di daerah Malang. Saya dengar sendiri beliau mengatakan, ini harusnya coblos kalau keadaannya begitu. Karena tidak mungkin. Kalau kita tinggal diam, maka mungkin non-muslim yang akan menang nanti. Apalagi kalau terpecah, kayak sekarang ada calon muslim dua orang. Ini malah jadi masalah. Maksudnya muslimin sepakat melujuk ke satu orang. Mestinya. Jadi kita pilih orang muslim yang paling sedikit dorarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.